Selamat datang, bersama saya lagi wangmakkelapan. Hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana menjelaskan setiap masalah yang terhadap di Hogwarts Legacy. Jika Anda tahu, ada banyak orang yang mencari ketika mereka bermain game ini, itu agak choppy, stuttery, atau sesuatu frame rendah. Saya akan menunjukkan bagaimana menjelaskannya. Seperti, bagaimana menjelaskan game ini? Seperti di sini. Terlihat mudah. Seperti, untuk mengubah dari satu satu lantai ke lantai lain. Tidak ada hikup, tidak ada stuttery, tidak ada masalah grafis. masalah. Saya masih menjelaskannya sedikit. Karena saya mempunyai beberapa masalah juga. Jadi, sebelum kita pergi ke setting, saya akan menunjukkan sedikit tentang setting saya di sini. Mari kita lihat. Di sini. di sini. 47%. Tapi, VRAM itu hampir 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 terdapat oleh game ini. Game ini lebih dari 8 gigabyte gigabyte RAM. Jadi, jika Anda menggunakan kartu grafis yang lebih kurang dari 10, Anda memiliki beberapa kompromis di setting. Saya hanya mengatakan. Karena saya menggunakan 3D AD 12 gigabyte. Game ini mengambil 10 gigabyte sekarang di sini. Anda dapat melihat. jadi yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Memori. Game ini hampir untuk memori. Lihatlah ini. Saya menggunakan 16 gigabyte. Dan ia mengambil 12 sekarang. Di beberapa map, seperti map yang lebih besar, seperti dunia terbuka. Ini hampir seperti mengambil semua RAM saya. Jadi. Seperti yang pembangunan mengatakan. Anda harus sekurang-kurangnya 32 gigabyte. Untuk pengalaman penuh untuk permainan ini. Karena permainan ini bukan teksi grafis untuk komputer Anda. Tetapi permainan ini bukan benar-benar optimis. Maaf. 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 Ibu memiliki nvd graphics dan AMD. Berdua menghadapi masalah yang sama. Jadi game ini cukup teks. Karena tidak sangat optimis. memiliki yang ketiga untuk masalah ini masalah 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 yang lain. Anda harus menggunakan SSD. Saya menggunakan hard drive. jadi kadang-kadang ketika saya bermain game ini menggunakan hard drive. Karena saya menggunakan hard drive. Di beberapa map karena ini yang terlihat. Di puka terbuka. saya menggunakan sesuatu yang hikap. Karena game Anda dapat melihat ada sesuatu tekstur karena saya menggunakan tekstur di hard drive. Tidak di RAM. itu salah satu bummer. Anda harus menggunakan SSD dan menggunakan RAM yang lebih besar. Jadi Anda tidak mempunyai masalah. Tetapi seperti Hogwarts atau Hugsmith di dalam rumah. Anda tidak akan memiliki masalah. Seperti itu jika Anda melihat sebelumnya ada sesuatu penasaran. Itu karena beberapa shader seperti tekstur dan shader penasaran dari hard pipe. Dari hard drive saya agak lama. Jadi itu masalah saya. Oke. Itu adalah masalah pertama. Dari hardware yang Anda menggunakan. Jika hardware bagus. Jadi kita menuju ke masalah kedua. Masalah kedua adalah Anda tidak mengubah driver. Saya akan menunjukkan di sini. ini saya sangat maaf. Anda perlu update driver ke version 500 28 .49 . Setidaknya yang ini atau lebih tinggi. Karena sebelum ini update game Anda tidak ditetapkan oleh GeForce experience. Sebelumnya tidak ada legasi Hogwarts di sini. Dan jika Anda ingin melihat gameplay sebelumnya ada update driver. update saya akan menunjukkan kartu di sini. Video itu pengalaman itu benar-benar benar-benar bad. Tapi setidaknya sekarang ada driver untuk game ini. Saya menggunakan hampir semua setting di sini karena memaksimasi semuanya Ultra dan seperti di sini. di sini 60 frame karena monitor saya adalah cap frame saya maksimum di 60 Hz. Dan saya suka menggunakan fishing. Itu preferensi saya. Selain itu, saya akan menggunakan setiap DLSS. DLSS beberapa orang tidak suka DLSS tapi hanya untuk permainan ini. hanya untuk permainan ini. DLSS benar-benar fungsi untuk permainan ini. Di permainan lain, saya tidak akan menggunakan DLSS. Oke itu untuk driver. Jadi nomor 1 hardware Anda harus baik setidaknya seperti 32GB RAM menggunakan SSD dan menggunakan kartu grafik yang baik. Di sini nomor 3 nomor 3 adalah setting berdasarkan kartu grafik Anda. Saya akan menunjukkan setting. Pergi ke setting di permainan ini. Dan pergi ke pilihan kedua di sini. Pilihan di sini. Di sini Anda dapat melihat saya menggunakan 1080p DLSS tetapi render resolusi sedikit karena saya menggunakan DLSS. Jadi untuk itu Anda dapat mengubahnya. Oke sebelumnya saya menggunakan DLSS DLSS Anda dapat mengubah setting. Tetapi hal yang buruk adalah saya tidak dapat menggunakan resolusi lebih tinggi daripada resolusi monitor saya seperti permainan lain. Di permainan lain kita dapat render sedikit lebih tinggi daripada NDP tetapi tidak di permainan ini. Di sini anti-aliasing. Anda dapat mengubah jika Anda menggunakan GPU yang lama Anda dapat menggunakan Nvidia DLLE seperti ini DLLE tetapi Anda tidak dapat menggunakan solusi upscaling lain seperti di sini saya menggunakan DLSS jika saya disini jika saya menggunakan DLSS Anda tidak dapat menggunakan DLLE karena DLLE itu cukup berbeda dengan DLSS tetapi untuk kartu grafis yang lama jadi seperti 10 series mungkin atau 70 series 700 series seperti Nvidia atau seperti di IMD Anda menggunakan sebelumnya Polaris mungkin Anda dapat mengubahnya saya tidak tahu untuk Polaris ada anti-aliasing setting yang lain tapi untuk Nvidia Anda dapat mengubah jika Anda menggunakan GPU yang lama Anda dapat menggunakan DLSS ini jadi karena saya di sini saya menggunakan Nvidia GeForce RTX 30ID 12GB jadi GPU saya cukup kuat untuk game ini tidak saya menggunakan game ini sekitar 50% jadi tidak terlalu susah untuk GPU saya tapi hanya VRAM sendiri cukup banyak seperti lebih dari 10 10 10 gigabyte untuk VRAM jadi kembali lagi ke saya akan ubah ke TIA saya menggunakan DLSS disini Anda bisa hanya menggunakan tidak untuk upscaling tapi akan teks untuk GPU Anda banyak banyak dan kualitas grafis tidak terlalu berbeda DLSS untuk game ini sangat bagus seperti di sini saya akan menunjukkan saya upscaling type tidak saya akan menunjukkan sekarang akan mengambil sedikit sumber untuk GPU saya seperti Anda bisa melihat di sudut sudut 82% masih bagus seperti tidak hikup tapi kita dalam luar bukan luar luar ini saya karena saya menggunakan hard drive jadi shader terlihat dari hard drive tidak dari RAM jadi itu sedikit bumi karena saya menggunakan hard drive tidak SSD juga RAM 16GB tidak 32GB tapi untuk overall tidak terlalu 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 kita lihat kita tidak bisa berbicara seperti ini terlalu 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 ada beberapa hit untuk 50 karena saya seperti ya seperti hampir 90% untuk GPU karena saya tidak menggunakan solusi cukup sejarah Anda bisa lihat kualitas untuk shadow atau ekspresi atau apa-apa ini bukan LSS saya terima kasih untuk kekuatan dan kekuatan terutama karena saya hanya dapat dilakukan Sekarang saya akan menggunakan DLSS, grafiknya tidak akan berubah, jadi saya benar-benar mengurangi kalian menggunakan DLSS Oh ya, sebelum menggunakan DLSS, jika kalian menggunakan AMD, kalian bisa menggunakan AMD FSR2, bukan FSR1, menggunakan FSR2 Ini cukup berbeda dengan DLSS, dan performaannya tidak terlalu berbeda Saya tidak tahu tentang Intel Xe SS, saya tidak memiliki kartu Intel, jadi saya tidak bisa mengatakan banyak tentangnya Tetapi AMD dan Nvidia adalah bagus dengan type upscaling Dan juga, jika kalian ingin menggunakan Nvidia NIS untuk kartu yang lama, kalian bisa menggunakan juga Nvidia NIS, tapi kalian tidak bisa menggunakan NIS dengan DLSS Dan NIS seperti DLSS untuk kartu yang lama, seperti di sini, seperti performa, balance, dan kualitas Seperti DLSS, ketika saya mengubah ke DLSS, seperti di sini, kualitas, balance, performa, dan ultra performa Sangat berbeda, tapi untuk kartu yang lama, karena saya menggunakan 30AD, saya menggunakan DLSS dan menggunakan kualitas Jadi kualitas lebih besar, jika saya menggunakan ultra performa, seperti di sini, saya akan menunjukkan Anda akan menggunakan Anda akan menggunakan 360 360p Seperti 34% dari 1080p, seperti di sini Anda dapat melihat ini tidak terlalu bagus Seperti di sini Ini agak berburu, jika kalian lihat Ini tidak terlalu bagus Ini tidak terlalu bagus Seperti 360p, tetapi ini terlalu Anda dapat melihat, jika saya tidak uh uh Anda dapat melihat, grafiknya sedikit terlalu Dan itu ada sesuatu seperti merasakan di bawah, seperti di luar Jika kalian dapat melihat, ada sesuatu yang merasakan sesuatu anti-aliasing di sana Jadi Anda dapat menggunakan itu jika grafiknya tidak uh seperti older atau lower tier tapi jika kalian memiliki 10 series, seperti 1080p, atau 20 series Anda dapat menggunakan DLSS kualitas seperti di sini tidak akan terlalu banyak di sini sekarang tidak terlalu ada sedikit merasakan di luar tetapi tidak terlalu banyak jika kalian tidak ingin merasakan hanya jangan menggunakan DLSS tetapi sekarang tidak terlalu 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 karena sekarang tidak terlalu 60p tetapi sekarang 720p ini Anda dapat menggunakan sedikit terlalu banyak terlalu banyak saya sangat terlalu banyak terlalu banyak dari 0.33 jangan terlalu terlalu banyak 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 untuk GPU jika GPU cukup terlalu banyak Anda dapat menggunakan seperti di sini saya akan menunjukkan di sini ini kita ini terlalu 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 banyak untuk saya saya tidak dapat melihat semuanya di sana saya tidak tahu mengapa saya hanya sedikit 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 saya tidak tahu mengapa seperti kepala saya sedikit seperti terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak seperti ini jadi saya hanya ini hanya preferensi saya jadi saya masih bisa menggunakan sedikit sedikit tetapi terlalu banyak saya hanya seperti 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 yang normal seperti di sini terlalu banyak terlalu banyak seperti di sini ini cukup cukup untuk saya hanya untuk ini preferensi saya jadi selanjutnya kita akan ke yang ketiga di sini grafis Anda dapat menggunakan semuanya karena saya menggunakan yang terbaik di GPU karena saya menggunakan 30ID saya menggunakan semuanya di Ultra seperti semua seperti semua Ultra termasuk Raytracing disini jika Anda menggunakan GPU yang bawah Anda masih bisa menggunakan setting tinggi di sini seperti Pi atau Medium tetapi saya akan menggunakan Anda untuk menggunakan Raytracing karena Raytracing sangat sangat teks untuk GPU seperti ini saya akan tetap menggunakan Ultra dan menggunakan Raytracing ini kita ini semuanya terbuka karena semuanya terbuka jadi saya menggunakan oke ini kita sekarang lihat GPU utilitas di bawah 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 Anda akan melihat berbeda seperti di sini ketika saya berbicara ada sedikit di bawah karakter dan kebanyakan seperti di bawah di bawah di bawah Anda dapat melihat sedikit di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah Anda dapat melihat tetapi tidak masalah jadi Anda dapat menggunakan DLSS jadi akan membantu fps Anda sedikit jika fps Anda di bawah 60 seperti ini seperti ini di bawah jadi Anda dapat menggunakan ray tracing atau jika Anda ingin menggunakan seperti ini ray tracing Anda dapat mengubah kualitas ray tracing di bawah di bawah di bawah di bawah dari perspektif saya menggunakan medium atau tinggi itu saya rekomendasi ultra jika Anda mempunyai GPU yang kuat karena saya menggunakan 3DID jadi saya bisa menggunakan ultra dan juga setelah Anda menggunakan DLSS jika Anda masih mempunyai fps atau stuttery atau sesuatu Anda dapat mengubah setelah global dari ultra ke high atau medium jangan menggunakan kualitas tidak menggunakan kualitas tidak menggunakan kualitas tidak menggunakan kualitas kualitas tidak menggunakan kualitas tidak menggunakan kualitas Anda dapat melihat berbeda seperti di sini seperti game PS3 seperti jika Anda bermain PS3 atau PS4 terlihat seperti itu konsol tidak terlalu tidak terlalu terlalu tetapi Anda akan melihat seperti ini terutama di area kes, menggunakannya, dan Anda akan melihat yang berbeda ini kita lihat, tidak terlalu banyak, tetapi lampu dan semuanya seperti seperti lantai, seperti di sini lantai seperti lantai, lampu seperti lampu dan juga seperti di permainan ini, jika Anda menggunakan seperti seperti lumos, di sini kita efeknya sangat bagus, seperti benar-benar bagus, seperti ketika menggunakan lumos, sangat seperti lumos di permainan Harry Potter, jika Anda menggunakan setiap lebih tinggi, lumos benar-benar seperti lumos, seperti lumos di Harry Potter lihat, cahaya benar-benar terlalu banyak, tapi tidak terlalu banyak, seperti di cat, di pantai saya, seperti cahaya benar-benar bagus, lihat itu, benar-benar bagus dan seperti di sini, dari material seperti lantai dan marmer di punggung itu, semuanya kelihatan seperti di sini, Anda bisa melihatnya seperti lampu, ada seperti yang yang terlalu banyak, dan yang terlalu banyak, seperti tidak terlalu banyak, di sini, lumos benar-benar bagus, itu saja saya pikir, untuk setting, oke oke, recap, pertama, percayaan hardware, Anda perlu menggunakan seperti SSD, bukan hard drive, lebih dari 16GB RAM, dan sedikit kekuatan GPU untuk game ini sekurang-kurangnya seperti GTX 10 AD, atau lebih tinggi untuk game ini Anda bisa menggunakan seperti DLSS untuk membantu GPU Anda sedikit, itu untuk hardware, yang kedua adalah bahwa Anda perlu memperbaiki pengguna Anda, jadi ada pengguna untuk untuk hardware legacy, setelah Anda install driver Anda, Anda bagus untuk pergi, dan jika Anda masih menangis untuk game, Anda bisa mengubah setting like, yang sudah saya tunjukkan kepada Anda, di sini di display setting, Anda bisa menurunkannya, Anda bisa oh ya ya ya, ini kita pergi, yang lain, Anda bisa menggunakan seperti motion blur, depth of field, chromatic aberration, dan film grain, itu tidak yang lain, Anda bisa menggunakan seperti menggunakan seperti pengguna grafis untuk saya, tapi itu tidak mandatasi, Anda hanya bisa menggunakannya, oke yang terakhir di sini, Anda bisa mengubah kualitas global menjadi medium atau tinggi, dan terakhir di sini, Anda bisa menggunakan seperti yang lain, Anda bisa menggunakan seperti yang lain, seperti yang lain, Anda bisa menggunakan sedikit ke bawah, terutamanya di bawah, Anda bisa menggunakan ke medium atau tinggi, bergantung dari cari Anda, dan jika Anda masih ke bawah, Anda bisa menggunakan ke bawah, seperti ke bawah, Anda bisa menggunakan ke bawah, dan sky ke bawah, tidak terlalu berbeda, dan yang terakhir, Anda bisa menggunakan ke bawah, ke bawah atau saja ke bawah, ke bawah, ke bawah ke bawah, seperti ke bawah ke bawah. seperti ke bawah ke bawah, seperti ke bawah ke bawah ke bawah. hanya karena saya menggunakan 3080, jadi saya hanya menggunakan ke bawah ke bawah ke bawah. Oke, saya pikir itu saja, setelah anda mengikuti interaksi saya, anda akan memiliki gameplay yang lebih mudah seperti di sini, saya masih memiliki masalah karena saya menggunakan 16GB RAM ketika saya di luar, saya akan memiliki ramp yang lebih tinggi dan saya menggunakan hard drive untuk permainan ini untuk GPU, tidak terlalu teks di 3D seperti di sini, penggunaannya tidak terlalu teks bahkan jika di luar, menggunakan broom, tidak terlalu teks, tetapi di sini jika anda menggunakan kartu di bawah 80GB, anda harus mencari sedikit lebih daripada yang saya menunjukkan di sini, karena game ini sangat lapar untuk sumber seperti war shader, seperti RAM, dan di sini VRAM, saya menggunakan lebih dari 10GB saya bermain God of War di 4K dan lebih kurang dari 8GB game ini tidak terlalu teks game ini tidak tidak bagus di grafik tidak terlalu buruk, tapi grafik ini tidak terlalu bagus tapi game ini terlalu teks karena game ini tidak tidak baik optimisasi untuk kartu grafik mungkin game ini masih baru tapi game ini ini benar-benar sedang 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 jadi itu saya pikir lihat lantai itu saya suka kelihatan itu karena saya sangat suka game ini saya ingin 100% pengalaman imersif ketika saya bermain game ini seperti di movie Harry Potter terutama ketika saya menggunakan Lumos seperti ini benar-benar seperti Lumos di game di movie jadi saya pikir itu 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 semua tips dan trik supaya Anda bisa memperbaiki halgward legacy setting problem seperti stuttering low fps atau apa 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 isu grafik jadi iPhone Mark 8 terima kasih untuk menonton video ini jika Anda memiliki komen atau pertanyaan hanya di deskripsi dan di komen terima kasih banyak sampai jumpa lagi di video selanjutnya oke bye bye terima kasih terima kasih